Terima kasih Terima kasih Terima kasih Gimana kalau semua orang sudah berubah sama aku Gimana kalau semuanya menjauh Gimana kalau masyarakat gak bisa menerima aku Jangan takut melangkah Karena perjalanan yang sulit Biasanya menuju tempat yang sangat indah Ya ampun Lucu banget Anak siapa ini Din? Anak kamu Padahal gak usah dibahas Aku juga udah pisah Dan sekarang aku Aku fokus ngurusin anak aku aja Pisah Pisahan apa? Apa kamu yakin? Selama kamu mendekam di penjara Lilian bisa hidup sendiri tanpa kehadiran kamu sebagai seorang istri Ini ada titipan dari sumi kamu Tadi dia bilang sama ibu Dia minta maaf Kemudian gak bisa antirin makanan Kamu terus dia gak bisa kesini Ada pesan dari Paul Liam Katanya dia gak bisa datang hari ini Sal Kayak yang tadi aku udah bilang ke kamu Aku ada urusan urgent Jadi Aku harus balik duluan Iya gak apa-apa Aku baru tadi mau ngomong sama kamu Kamu duluan aja Gak apa-apa Gak apa-apa Aku kan bisa naikin taksi Ternyata Lilia sekolah disini Aku salah malah masukin Salma kerja di tempat Lilia sekolah Tapi Cuma disinilah Salma punya kans bisa diterima Karena aku kenal dekat sama investornya Tapi masalahnya Apa benar ninggalin Salma sendirian disini? Gimana kalau dia nanti ketemu Dinda Lalu bicara macam-macam Wes Kenapa sih kau bengok? Yaudah kalau gitu Aku balik duluan ya Kamu semangat ya Rasanya gak percaya Jadi aku akan bekerja di tempat anaknya Dinda bersekolah Berarti aku bakal bisa sering ketemu Dinda dong Dia kan pasti bakal sering antar jemput anaknya Tapi jujur Aku juga kasihan sama anaknya Dinda tadi Dia sampai tertekan seperti itu Karena gak bisa mengenal ayahnya Sebenernya apa yang terjadi sama rumah tangga Dinda? Sampai gak menginjinkan putrinya ketemu sama antar suaminya itu Masalah Argo Kok? Kok bisa disini? Kamu yang harusnya aku tanya Kok bisa disini? Gali profesi dari syekku buru kan? Enggak Aku apa Membantuin sepupu aku Dia bukan usaha di kantin Oh iya? Tapi Tunggu Enggak Kenapa kamu bisa disini? Aku baru keterima Jadi guru bimbingan counseling Jadi kamu bakal disini terus dong? Masak-masak Hebat Keren deh Bener-bener deh Gila Atau orang tuh baru Apa? Dunia itu sempit Mari kita ketemu terus Jangan-jangan kita emang Jodoh kali Enggak Aku bercanda Aku bercanda Jadi pilih menu apa aja? Banyak Infotainment Awards 2024 Segera di SCTK Bocil dicari Ini dari tadi kemana sih? Nah katanya lo bikin Dukung menunya Udah jangan Eh Maaf Miss saya gak liat Kalau lagi ngurung semargo ya Oh iya Salma kenalin ini Sebuah aku Ben Ben Salma Hai Salma Ben Bisa gitu ya Ternyata Nama sama orangnya bisa sama-sama cantik gini Anyway Kalau gak keberatan Saya pengen deh Ajak Miss buat dateng ke kantin saya Dan nanti saya mau masakin yang spesial buat Miss And it's all free Gratis Gimana? Makasih ya Pak Kok Pak sih? Jangan panggil Pak dong Panggil Mas aja Karena kan kita Sebenarnya gak juga beda Sorry Wait a minute Halo Iya-iya Aku cuma keluar bentar doang Nyariin si Argo Iya-iya Aku beliin sekarang Maaf Miss Saya harus pergi sekarang Anyway Nice to meet you Biar orangnya emang gitu Jadi Kamu udah sempet School tour? Udah sih tadi Tapi belum selesai Udah ke kantin? Udah Belum masuk aja Itu namanya belum ke kantin Belum ya Yuk kita ke kantin ya Aku tadi lagi masak fast food Kamu mau cobain gak? Oh nooo Aku tuh lagi diet loh Ar Tapi kalo yang nawarin Chef yang makanannya enak sekali Aku susah tolaknya Lalu untuk Miss Khusus Dibuatin yang oil free Worryless Oke Yuk Oke Chef Sebentar lagi Ibu kamu keluar dari penjara Ar Alhamdulillah Aku sendeng banget loh Iya Aku juga rencana mau tinggal berdua sama ibu Makanya sekarang tuh bisa dihubung Pokoknya kamu kabarin ya Kalo ibu kamu udah keluar Aku juga mau jemput gua Yunda nanti Kamu tuh beruntung banget sih Ar Punya ibu sebaik gua Yunda Dia itu salah satu yang bisa bikin aku bertahun loh Selama tujutan penjara Aku jauh sama ibu Butuh banget sosok ibu Dia yang bisa menggantikan sosok ibu untuk aku Aku juga seneng Waktu aku gak bisa Mengakuin apa-apa pas kalian di penjara Aku seneng kalian Mencuri satu sama lain Aku bener-bener gak nyangka Ar Kita jadi sering ketemu sekarang Padahal dulu aku cari kamu Kamu hilang tanpa jejak Sekarang malah kamu mau nolter Terus di depan muka aku Tapi sayang Sekarang semua udah terlambat Maksud aku Maksud aku Aku seneng Kita sekarang Jadi sering ketemu lagi Mungkin emang Takjir kita untuk menjadi selama Kayak janji kita dulu Terima kasih telah menonton Mama Hei sayang Gimana sekolahnya Seru gak? Seru dong ma Oh iya ma Tadi ada mis baru loh Orangnya cantik Dan baik hati Namanya Misalma Misalma? Iya Katanya dia kenal sama mama Nah itu misalma Salma? Dia ngapain disini? Kok dia bisa ada disini? Din? Tidak Tidak Hei Kaget ya? Iya ya Aku kaget Kamu disini Jadi sekarang kamu kerja disini Salma? Iya Aku juga baru tau loh Kalau ternyata anak kamu sekolah disini Kebetulan yang menyenangkan ya Iya Aku suka deh Soal penampilan kamu hari ini Modis Pegah camata hitam Tambah cantik Tapi aku seneng banget sih Ketemu sama kamu hari ini Kebetulan Ada hal yang harus aku sampaikan kamu juga Tentang Lili ya Lili ya Emangnya Lili kenapa Sal? Lili itu sempat kabur dari kelas tim Katanya dia sedih karena Dia harus menceritakan kebersamaan bersama ayah Sedangkan Dia gak punya ayah Aku rasa Lili itu diam-diam Sangat merindukan ayahnya Aku gak tau Apa yang membuat kamu dan suami kamu berpisah Tapi menurut aku Jangan pisahkan dirinya sama ayahnya Karena itu bisa ngaruh ke sekolah disini dia ke depannya Ya Ya gimana ya Sal Aku Aku juga bingung harus gimana Kadang-kadang kita kan gak punya pilihan lain kan Saya mau tenang ya Mulai besok Aku efektif kerja disini Aku akan cari waktu untuk ngobrol sama dia Supaya dia juga lebih terbuka cerita tentang ayahnya Biar gak jadi beban Terima kasih Ada satu kebetulan yang menyenangkan lagi Argo ada disini loh Argo? Iya Kok bisa? Dia itu lagi bantu sekopunya untuk buka kantin disini Oh iya Ya ampun surprise banget loh Kamu mau hampir dulu gak ketemu sama dia sebentar? Yaudah yuk Boleh-boleh Yuk Eh tapi aku kasih tau Liliya dulu ya Sali Wangi banget nih masakannya Karena tadi aku udah makan siang loh Tapi kayaknya kalau nyiun bau ini aku lapar lagi Bin Apa kabar? Baik-baik Gila mimpi apa gue semalam Tadi itu misal mas Sekarang ketemu Jangan-jangan masih mimpi nih Coba bangunin Coba kita bangunin Kita cubit bareng-bareng ya Dimana kalau kita Cubit pake ini aja Kalau dicubit pake ini gak gue rasa Dien Coba gak pake pangi susah Oh boleh-boleh Gak berubah lu berdua emang dari dulu Barbar Lalu gue yang gini Eh mau makan ya gue masaknya Eh lu masak apa sih emangnya? Nasi goreng Itulah buat anak-anak Aku masih sosor Andi Enggak lah Enggak lah Mas klim gini Tapi nasi goreng Argo andalan sih ya Oh iya Kamu nunggu gue nyobain Mama sama Mel sama Mau tauin apa sih Memangnya ada yang lucu ya Emang ini siapa? Kok gak dikenali sama aku mah? Udah punya anak Kok manggil lu mama? Memang ini mama aku kok Jadi lu udah mengingka gak undang-undang gue Wah kamu gak undang Argo juga? Aku ngerti kamu gak undang karena emang gak bisa Tapi Argo Ya sorry banget ya waktu itu Soalnya emang cuma keluarga buang Eh by the way kayaknya gue udah harus cabut deh Eh sama itu lu sama om Argo Tapi kan belum kenalan mah Ya udah kalo gitu kita kenalan dulu Aku Argo Aku sahabatnya mama kamu Aku Liliya Sama kayak misal madang Iya Kita waktu sunguran kamu tuh sahabat deket banget Aku juga deket sama mama Tapi aku gak deket sama papa Karena Sayang kita pulang sekarang ya Gue duluan ya Gue sal Saling dulu sayang Sama om Argo sama misal mah Dadah Marco Dadah Kita bareng aja Yudin Aku juga mau pergi Ar Aku pergi dulu ya Yaudah Dadah Dadah Semangat kerjanya Untung meeting hari ini selesai lebih cepat Jadi aku bisa pulang lebih cepat daripada biasanya Salma kemana ya Kok gak ada di kamar Salma dimana ya Ibu belum pulang pak Makasih ya bi Baru juga keluar dari penjara Udah kelayapan aja Entah kemana Salma itu udah keluar dari pagi loh Masa sampe jam segini belum pulang juga Kamu gak curiga pak Jangan-jangan istri kamu di luar lagi godain laki-laki lain Kak cukup kak Kenapa Kamu gak bisa terima kenyataan Kalau memang ternyata istri kamu itu adalah perempuan nangkal Kak please jangan fitnah Salma kak Aku tau kok dia kemana Dia seharian kerja Kerja? Masalah kamu Perusahaan mana yang mau nerima mantan api kayak dia Salma tadi interview di sekolah Merju Bangsa International School Dan jadi terima Dan itu semua karena kamu Kamu awara sewa Bisa-bisa ya kamu masukin dia kerja ke sekolah itu Kamu mikir kamu Iya Seperti yang tadi kakak bilang Kalau Salma itu baru keluar dari penjara Jadi dia gak punya banyak pilihan Mau gak mau aku harus gunakan koneksi aku Tapi kakak tenang aja ya Semuanya dibawa kontrol aku Kamu gak usah khawatir Oke Tapi kamu ingat ya Will Kalau semuanya terdokar Jangan sampai kebiasaan buruk kamu itu muncul dan semakin parah Kak Bisa gak gak usah ngomong macem-macem? Gak macem-macem kok Apa yang aku omongin semua kenyataan kan? Lucu banget sih anak ini Baru tadi ketawa-ketawa sekarang udah pules Ini kalau lagi gak rewel aja sih Sal Ini kalau dia rewel juga tidurnya susah Beruntung kamu punya anak secantik dan secerdasnya dia Mama jahat Mama gak mau ketemuin aku sama papa Mata kamu kenapa nih? Gak apa-apa kok Aku kemarin jatuh Terus aku kepentok Jadinya memarah Jujur sama aku Iya bener aku gak apa-apa kok Aku salah Kenapa Jatuh Kepentok Sudah beberapa kali Aku denger alasan itu setiap kali Tubuh ibu ke nomor Tapi aku tau kenyataannya Jadi sekarang aku tau Kamu lagi bohong sama aku Sal Aku Jatuh macam apa Yang bisa bikin mata kamu bengkak kayak gitu Luka itu sama persis sama apa yang dialami sama ibu aku Tolong jujur sama aku Din Siapa yang berani dan tega ngelakuin ini ke kamu Sal Udah ya gak usah dibahas Kamu kan masih anggap aku temen gak sih? Jadi semalam Papanya Lilia dateng ketemu aku Aku berusaha bicara sama dia Aku minta dia supaya Dia mau ketemu sama Lilia Terus kita berantem Dia lepas kontrol Dan Ya Perjadilah Ini Astagfirullahaladzim Papanya Lilia Yang pukulin kamu Din Ini harus termasuk tindakan KDRT loh Aku Ini sama seperti apa yang ayahku lakukan ke ibu aku dulu Kamu harus tau ya Hal seperti itu sulit banget semuanya Pasti akan terus berulang dan berulang lagi Dan itu cuma bisa bikin kamu sengsara Jadi aku mohon sama kamu Stop Hubungi laki-laki itu Enggak Sal Ini gak seperti apa yang kamu pikirin Karena ini semua itu salah aku Harusnya aku gak nuntut dia Buat ngelakuin itu Harusnya aku bisa handle ini semua sendiri Dia pukulin kamu dan kamu masih belain dia Aku gak belain dia Sal Tapi ini emang bukan sepenuhnya salah ini ya Kamu itu perempuan modern Perempuan cerdas Jangan mau dong diperlakukan seperti ini Ini yang gak cinta sama aku Sal Kita terpaksa nikah Karena beliau udah terlanjur ada di rahim aku Dia gak cinta sama kamu Aku yang bodoh Aku yang terlalu berharap Aku selalu ada buat dia Sampai suatu saat dia lemah Dan dia melakukan kesalahan itu sama aku Aku sempat berharap Dia akan mencintai aku setelah itu Tapi nyatanya cinta aku tuh berkembang sebelah tangan Sal Jadi wajarlah kalau Kalau dia bersikap kayak gitu Setiap aku nuntut dia Enggak Din Enggak Din Enggak wajar Ayolah Din Kamu tuh jangan menganggap Diri kamu tuh serendah itu Ya walaupun dia gak cinta Itu bukan alasan untuk dia Yang perlakuan kamu seenaknya Bisa Din Enggak ada satupun alasan yang membenarkan Seorang suami membukul istrinya Dan gimana pun kamu itu Ibu dari anaknya Darah dagingnya Dinda Aku sebagai saham kamu Aku gak pernah rela Lihat kamu diperlakuan seperti ini Sama siapapun Apalagi sama ayah dari anak kamu sendiri Terima kasih ya Sal Terima kasih Bentar ya aku angkat dulu Hah mas Sayang kamu dimana Kok jam segini belum pulang Oh Ini aku lagi ngobrol sama Dinda Lama banget Kamu pulang dong Sal Nanti kan bisa lanjut ngobrol lagi sama Dinda Bilas Bilas gak apa-apa Kok femininya kan dibutik Dua peserta Wonder Kids Indonesia telah tereliminasi Dan inilah 10 peserta yang masih akan menunjukkan bakat unik mereka Untuk menjadi yang terbaik di Wonder Kids Indonesia Dipandu oleh Kak Irfan Hakim Dengan juri Papi Delon Kak Oki Lukman Papi Perry Mariadi El Rumi Dan Kak Cika Jessica Saksikan Wonder Kids Indonesia Setiap Sabtu dan Minggu pukul 12 siap Live di SCTV Sampai jumpa di video selanjutnya Ini aku lagi ngobrol sama Dinda Lama banget Kamu pulang dong Sal Nanti kan bisa lanjut ngobrol lagi sama Dinda Bilas Bilas gak apa-apa Kok femininya panik putih Ya Ya pasti panik dong Kamu itu kan baru bebas Aku tuh khawatir kalau kamu kelamaan di luar Maksud aku Ya tujuh tahun itu banyak banget yang berubah lo Aku takutnya Kamu itu belum tak biasa Dan aku juga takut Ada hal buruk lagi yang menimpa sama kamu Kayak waktu kamu sama K.R Langga Ya Maksud nanti lagi aku pulang ya Aku urusin pembayaran dulu Habis itu aku langsung pulang Ya udah Tapi kamu langsung pulang ya Pokoknya aku gak tenang sebelum kamu nyampe rumah Oke Iya Nanti aku sambil ketemu di rumah ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Oh iya Udah gak dengar katanya suami lo meninggal ya Riz Kita turut buka cita ya atas ketergian suami lo Gue juga ya Udah gak dengar juga katanya suami lo meninggal gara-gara lecehin ipar lo sendiri ya Jujur gue ngeheran sih dengar berita itu Apa akhirnya lo nyadar Kalo omongan kita waktu itu bener kan Suami lo itu emang gak bener Lebih tepatnya Mesung dan bejat Keren bener-bener keterlaluan tau gak Gimana Enak disiram Mau lagi Sorry Sorry Kamu Dan saya ucapkan Apabila ibu menang Selamat ya Semoga ibu bangga Menanggah mengambil hak orang lain Sorry saya gak sengaja Mbak emba sekali ya Tolong dinyati Ini restoran Keributan ini sangat mengganggu tamu-tamu yang lain Sorry Sorry ya mas Tapi perempuan yang mas bela ini Perempuan yang gak tau diri mas Dia itu gak bersyukur punya temen baik kayak kita Apapun itulah masalahnya Mbak sudah membuat keributan disini dan sangat mengganggu tamu-tamu yang ada disini Siapaan sih Ayo cabut aja deh Kamu gak apa-apa Lagian ngapain dibelain sih Tanpa kamu juga saya bisa kok ngadepin mereka Kamu kerja disini Iya Eh Buat kamu Sebagai tanda terima kasih saya Saya gak suka Maaf Saya gak bisa terima Sebelum saya ngomong Saya gak suka ngerasa utang budi sama orang Jadi mending kamu ambil aja Maaf Saya tetap gak bisa terima Rin Ini Tolong dibuang aja Udah kena tumpahan tadi Sama tolong bungkusin Today special buat mbak Oke Masukin ke build saya aja Baik chef Makasih Ini apa sih maksudnya Kamu gak mau terima uang dari saya Tapi kamu malah bungkusin saya makanan Enggak semuanya bisa di Bayar dengan uang Terima kasih sudah datang ke Anda Mana deh Renjana sekarang gak butuh duit Kita ngobrol bentar yuk Tadi Di sekolah tuh aku ketemu sama Linda gimana kabarnya Linda Linda tuh lagi gak baik-baik aja loh mas Makanya aku tuh sebenernya masih mau ngobrol banyak sama dia Dia gak baik-baik aja Linda sakit Gak enak badan Gimana ngomongnya Ya dia tuh lagi ada masalah Sama ayah dari anaknya Ayah dari anaknya Kenapa? Kamu kenal sama ayah dari anaknya Dinda Dia cerita sama kamu soal rumah tangga dia? Enggak Ya dia cuman curhat gitu sih Tapi aku gak kenal sama ayah dari anaknya Tapi dia cerita Kemarin mereka Sempet berantem Sampai ada kekerasan loh mas Kasian banget Kasian banget Dinda Dia tuh kayak tertekan banget Tapi aku tanya mas Aku tanya siapa laki-laki itu Dinda gak mau jawab Katanya dia tidak dicintai suaminya Tapi ada baiknya kamu Gak terlalu ikut campur ya Sama lukusan rumah tangga orang lain Masih dengan sahabat pak Sayang Aku ngerti Tapi yang namanya sahabat baik Kalau ada berkeluarga Itu harus ada batas juga Nanti kamu kalau Terlalu ikut campur Malah jadi perantakan loh Iya kan? Iya kamu benar juga Makanya kamu Bisa jadi sahabat baik Tanpa terlalu terlibat Oke? Makasih ya Udah ingetin aku? Halo 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 Din Tadi kamu ketemu sama Salma Kamu gak lupa sama janji kamu kan? Gak ada yang boleh tahu kalau Kalau Lily itu sebenarnya anak aku Mas Mas William ini bicara apa sih? Salma udah sampai rumah kan? Dia gak marah kan sama kamu? Kalau dia tahu Dia pasti juga akan marah sama kamu mas Tapi ini kan dia gak marah sama kamu Itu artinya aku menepati janji aku ke kamu mas Oke Makasih Tapi Aku mau ingetin kamu lagi ya Din Kamu udah janji sama aku Untuk menghasilkan semua hal ini selama-lamanya Iya mas Aku pasti akan tepatin janji aku Bukan hanya demi kamu Bukan hanya demi Salma Tapi ini semua demi ini ya mas Harusnya kamu tahu Kamu gak perlu khawatir soal itu Aku tahu mungkin kamu ngerasa ini gak adil Din Maaf Tapi kamu tahu kan Aku gak bisa kehilangan sama Apalagi karena Satu kesalahan yang aku gak sengaja buat Mas William Kamu boleh gak cinta sama aku Kamu boleh kasar sama aku mas Tapi kamu jangan pernah anggap Kalau Lilia itu adalah sebuah kesalahan Dinda Kamu ngerti maksud aku kan? Buat aku sekarang yang paling penting adalah menjaga hatinya Salma Dinda aku telepon kamu sebentar lagi ya Iya mas Kamu bicara sama Din Bagaimana soal aku mas Tentang? Tentang kerjaan Sal? Kalau soal kerjaan kenapa menyangkut aku? Jadi ini berhubungan sama masalah di kantor aku sih Ada masalah besar sama big project gitu Mungkin kamu Menurut luah Aku gak mau karena masalah ini Kamu jadi tak bebani Ikutan stres Jadi kepikiran Emang masalah apa? Bahkan Aku baru cerita kayak gitu aja kamu udah ikutan pusing Itu yang aku gak mau Kamu tenang aja ya Sebenarnya udah ada jalan keluarnya kok Jadi kamu gak usah ikutan pusing oke? Beneran Beneran Oke Aku percaya kok sama Sulian Pokoknya ya Kamu jangan pernah takut cerita apapun sama aku Walaupun aku baru keluar dari penjara Itu bikin aku lebih kuat lagi Justru aku sekarang mau buktiin ke kamu Aku Ingin jadi istri yang terbaik buat kamu Jadi teman pendamping kamu seumur hidup Cerita tentang apapun itu Iya Kamu cewek tafku Aku percaya itu Mulai sekarang Aku akan coba lebih tanggung pelajian sama kamu Oke Bahkan foto ini Bicara begitu jujur mas Cuma aku yang tersenyum Cuma aku yang bahagia Kenyataannya Cinta selamanya cuma ada di pihak aku Dan kamu Hati kamu selalu cuma memikirkan salma Aku salah Aku mengambil kesempatan itu saat ia gak ada di sisi kamu Aku akan menebusnya Anggap aja aku meminjam kamu selama salma gak ada Dan sekarang Aku pasti akan mengembalikan kamu kepada salma sepenuhnya Meskipun itu artinya Lilia Anakku Tidak bisa memiliki seorang ayah Tidak bisa memiliki seorang ayah Neket juga ya cowok itu sampai bela-belain ikut campur demi ngebelain aku Kak Kamu kenapa senyum-senyum sendiri Biasanya Kalo kamu lagi kayak gini tuh abis ketemu cowok ya Emangnya kalo misalkan orang senyum-senyum itu pasti karena abis ketemu cowok Gak juga kan Nih aku tuh senyum gara-gara aku ketemu makanan enak Cewek kan gitu Kalo ada makanan enak, happy deh You should try Enak banget Ya... Ini enak banget sih Sayang Sayang Coba ya Sal Sayang Iya mas Sini deh Ini Kak Iris ada beli makanan Kamu cobain deh, enak banget Ini aku suapin Wah ini wangi banget Ar Aku kayak tadi udah ngiler loh Cobain, cobain Kamu makan ya Hmm Suka Bener Enak banget Kenapa sih kamu tuh masakannya selalu enak Ya emang Sudah cita aku jadi chef Kamu akan jadi chef Amin Sal Gak enak ya, kamu gak suka Enak Enak banget mas Ini tuh mirip banget sama masakan kesukaan aku waktu aku kecil Aku jadi nostalgia Iya Kangen Aku masih kecil Pantesan aja Kak Iris senyum-senyum kan Ya... Tapi senyum udah ilang Karena liat mokok kamu Eh... Kalau kamu suka Nanti kita makan langsung aja di tempatnya Dibungkus bawa pulang aja enak gini apalagi makan langsung di tempatnya Yak Seth Yaacks KeternTrans Terima kasih. Terima kasih. Mungkin aku gak selesaiin masalah, tapi aku mau kau dengerin kamu. Justru aku gak bisa tidur karena saking bahagianya. Akhirnya, kamu bisa ada disini lagi. Bisa ada di tempat aku lagi. Kamu tau gak? Selama tujuh tahun, aku merindukan kamu setiap harinya, Salma. Tapi sekarang, kamu harus tidur ya. Besok kan ngantor. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Apa yang sudah terjadi, tidak dapat dibatalkan kembali. Buat aku, Dinda cuma seorang asing. Seorang pengisi waktu. Melepaskan dia, bukan hal sulit untuk aku. Sekalipun dia handiak di saat aku, betul-betul membutuhkan seseorang. Andai waktu bisa berputar secepat jam pasir ini, Sal. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih ya Kamu disini aja Aku kesepian Mungkin Semua ini adalah kesalahan terbesar Dalam hidupku Tapi Apa aku salah Kalau aku terbawa perasaan Ketika bisa dekat dengan laki-laki Yang sudah aku idam-idamkan begitu lama Apa aku salah Kalau aku merasa bahagia Ketika semua Yang selama ini aku pendam Akhirnya bisa diungkap Kamu pulang, Din? Iya nih, lagi pesen taksi online Kalau gitu saya ntar aja Pak William Halo, Pak Diam loh Din, kamu dimana? Diam loh Din, 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 Kamu dimana? Pak Pak William Bapak kenapa, Pak? Ada apa, Pak? Din, Din, Kamu dimana, Din? Bacar Din Din, Din, Kamu dimana? Kamu tolongin aku ya Halo Ini temen lo ya Kurang ajar nih temen lo Mabuk di klub Reseng ajar ribu Mas Atasan saya tolong jangan diapapain ya, Mas ya Saya kesana sekarang Ya Tolong jangan diapapain atasan saya, Mas Siap Din, Din, Kamu kesini disini Diam Pak William Bapak tolong jangan bikin keributan lagi Sekarang saya kesana Saya jemput Bapak ya Pak William Ayo kita kesana, Din Ayo Kurang Kurang Bapak masih mau disini Kurang apa, kurang Diam Pak Saim Makan jangan rusuh Pak Ya Pak Ayo Pak Boleh Pak Biar aku aja yang bawa ke dalam Enggak perlak banget Ayo Pak Tolong-tolong Pak Apa? Pak Pak Bin Ini malam kenapa? Tadi Pak William ke klub Terus dia digabukin sama orang Pak William mabuk, Bu Makanya saya sama Andi jemput Ampun, Liat Yaudah Kamu bawa dia ke kamar ya Saya ada urusan Ayo Pak Ayo Pak Ayo Pak Ayo Pak Ayo Pak Ayo Pak Pelan-pelan Pak Pelan-pelan Pak Bersambung Ayo April Haus Bersambung Bersambung Terima kasih. 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 Gemes. Wah, tuh aku gembir banget ya, Ma. Emang sekarang gak gembir. Sekarang juga masih. Tuh, lihat. Ini matu kamu barulah. Nih, Nih. Lihat deh. Cuci ya. Ma, ini siapa yang dituk aku? Siapa? Ini papa ya, Ma? Ini papa, kan? Beneran papa, kan ini? Yang gendong aku papa, kan? Eh, sayang, ini... Ini udah jamnya kamu berangkat ke sekolah. Kamu siap-siap ya, sekarang? Tapi ini siapa, Ma? Siapa yang gendong aku waktu baik? Ini pasti papa, kan? Eh, ini... Ini kenalan, Mama. Udah ngusung di belas, ya. Sekarang kamu siap-siap. Kita berangkat ke sekolah. Nanti kalau kamu telat, Kamu dimarai sama gendong. Nanti Mama dipanggil ke sekolah. Gak mau, kan? Tunggu. Gak mau, kan? Tunggu. 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 Terima kasih Sama-sama Kamu semangat ya Kamu juga Hati-hati di jalan Siap Sama-sama Din Good morning Selamat pagi Selamat pagi juga Mis Kok gak saling sama Misal Oh iya lupa Aduh termos aku Sini mau bantu Sini mau bantu Terima kasih. 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 Adakah customer yang beli dari restoran Anda, terus gak puas dengan makanannya, pengen komplain langsung sama chefnya itu salah? Pak, saya minta tolong ya, karena jangan bersikap aneh dan gak adil seperti ini dong. Maaf Bu, tapi kami sudah memberikan solusi dari tadi. Jadi, saya harap Ibu lah yang jangan bersikap tidak masuk akal. Sebenarnya Ibu ingin komplain atau ingin cari tahu tentang chef kami, Argo? Bapak jangan ngomong sembarangan ya. Ya, siapa juga yang mau cari tahu soal chef kalian itu? Telepon siapa, Kamai? Seperti nyelidiki seseorang. Enggak, bukan siapa-siapa, Pak. Cuma nanya, loh. Muka sampai merah. Jangan bilang kamu lagi jatuh cinta. Ih, Pak, ini ngomong apa sih jatuh cinta? Pak, Pak, ngerti loh. Gak mungkin kamu sendiri selamanya setelah suami kamu meninggal. Dan ini sudah lewat tujuh tahun, kan? Tapi, Pak, ingatkan. Kalau kamu jalin hubungan lagi, carilah laki-laki yang betar. Yang sekelaslah sama kita. Jangan kamu dapat laki-laki seperti Arlangga lagi. Hidup aja numpang sama kamu. Dan kelakuannya itu, Pak. Gak pahit. Papa sendiri gimana? Papa juga cinta mati, kan, sama perempuan yang levelan di jawa di bawah kita? Ya, anggap aja sifat aku yang itu turunan dari Papa. Kamu ini... Papa sayang, lagian emang apa salahnya kalau kita jatuh cinta sama orang yang beda kawas sama kita? Itu kan artinya walaupun kita ini kaya raya, kita tetap humble. Kita bisa berbaur sama siapapun, dari kelas manapun, ya kan? Kamu memang anak perempuan Papa yang paling cerdas. Ya. Benar juga. Kalau dipikir-pikir, Papa ini orang yang sangat humble, kan? Jok, gimana kondisinya, Pak? Saya sudah lakukan pemeriksaan. Tidak ada yang serius. Pasien cuma mengalami pinsan karena sok. Sebentar lagi, pasien pasti akan seumurang. Tapi Alhamdulillah, tidak ada cedera ataupun memar bekas benturan. Halo, Sal. Halo, Din. Kamu di mana? Kamu bisa ke rumah sakit sekarang? Rumah sakit? Siapa yang sakit? Lilia. Lilia. Lilia, kenapa salah anak aku? Kenapa? Tadi, Lilia tuh gak sengaja kesenggauh sama mobilnya Mas William. Tapi kami langsung bawa Lilia ke rumah sakit. Dokter bilang, Lilia gak apa-apa. Dia hanya pingsan karena sok. Ya Allah, kok bisa kayak gitu sih? Terus sekarang dia gimana, Sal? Kamu tenang ya. Dokter bilang, Lilia gak apa-apa kok. Kamu ke rumah sakit sekarang ya? Ya, yaudah, yaudah. Aku kesana sekarang ya. Sal, aku minta tolong aku titip Lilia ya, Sal ya. Pasti. Kamu hati-hati di jalan. Ya, makasih. Pak, kita muter balik aja sekarang anterin saya ke rumah sakit ya, Pak. Baik. Lilia. Lilia. Kamu disana. Bapak. 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 Tidak buku balaku. Tidak buku balaku. Kamu tenang aja ya Kamu baik-baik aja Tadi dokter udah kasih kamu Jadi Sebentar lagi cuma bisa pulang Nama kamu lagi jemput kok Oke Bapak kenapa Bawakku Sarku Sarku Bapak Kenapa babam dis correctu Kenapa babam Bapak Oh iya kenapa ngomong kayak gitu mas Aku Aku juga gak tau Mungkin dia baru sadar jadi agak bingung Namanya juga anak kecil Liliya Aku ini bukan papa kamu Mungkin Mungkin kamu salah sangka ya Tapi papa kenapa bang aku Saya lagi sama Liliya Astaga Liliya Kenapa dia bicara kayak gitu Bisa bahaya ini Mana ada Salma lagi disini Sayang Sayang kamu ngomong apa sih Liliya kamu salah nak Om ini bukan papa kamu Om ini Om William Bosnya mama Om William saya Saya minta maaf ya pak Salma aku minta maaf ya Dia emang suka ngomongnya gak cu Tapi Liliya gak ngacau ma Liliya 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 Sayang Masa cuma gara-gara jam Kamu debak kayak gitu Atau bahkan kamu salah nak Banyak kok orang yang punya jam Kayak punya Om William Dan kebetulan Om William punya jam yang sama Udah 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 Mama gak mau denger kamu ngomong yang aneh-aneh lagi ya Cobain pak Masih enak kan Enak sekali Emang gak ada tandingan Puding jeruk Buatan kamu Iris Ya walaupun aku gak jago-jago banget masak Tapi ada beberapa masakan yang bisa aku buat dengan sangat lezat Apa artinya Aku cocok kalau berjodoh sama chef Kok kamu cingin-cingin sendiri Memang benar ini Kamu lagi jatuh cinta ya Gini papa-papaan sih mulai lagi deh Ngaco Enggak Aku tuh Sebenarnya lagi mikirin papa Iya Aku mikirin tadi Kok apa Tiba-tiba pulang ya Emangnya ada apa Karena ada hari yang sangat penting Dan papa sudah tunggu-tunggu sejak lama Hari apa Enggak ada hubungannya sih sama kamu Jadi papa rasa kamu gak perlu tahu Sekali lagi aku minta maaf ya Pak William Ya ampun Din Kan aku udah bilang gak apa-apa Lagipula kalau aku lihat Kondisi Lilia ini belum benar-benar pulih Jadi jangan masuk sekolah dulu ya Jadi pula Hari ini gak perlu kebanyakan tingkap Berjodoh Dan kamu Naman banget kalau kamu main jim Kamu fokus aja di rumah ya Saksikan kamu semua Ya Makasih apa Untung Salma gak curiga Tapi Aku nanti harus peringatin Dinda Biar lebih hati-hati lagi Apalagi Pikiran Lilia sekarang Udah mulai kritis Jangan sampai Karena celotehannya dia Semuanya nanti jadi terbongkar Di depan Salma Kau menurut aku ya mas Di antara semuanya yang paling keterlaluan itu Ya ayahnya Lilia Dia tuh sebagai laki-laki sebenernya punya hati gak sih Kok bisa tegak banget sama anak dan istrinya Dan menurut aku Bukan cinta itu bukan sebuah alasan sih Buktinya mereka pernah aku sama-sama Sampai ada Lilia Kalaupun mereka udah gak bersama Tetep aja Lilia itu kan darah dagingnya Malah pergi Terus Giliran Dina minta dia ketemu sama Lilia Dia malah marah KDRT Gak ngerti aku Sahabat kita bisa gak Gak ngebahas Dinda lagi Gak bisa dong mas Dinda itu kan sahabat aku Aku gak rela ngeliat dia Diperlakukan seperti itu Sama laki-laki bijak itu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya